Intro Ya saudara, anggota DPRD Riau Hussaini Hamidi meminta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk memastikan kondisi hewan ternak bebas dari wabah penyakit jelang Hari Raya Idul Adha tahun ini. Pasukan daging juga mesti diawasi guna menghindari lonjakan harga. Sebelumnya, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Riau menurunkan tim dengan membawa seribu vaksin untuk memberikan suntikan vaksin Septicemia Epizotica SE atau sapi ngorok agar ternak milik masyarakat tidak terjangkit penyakit mematikan sapi ngorok. Pemerintah sudah menerima laporan kerbau mati di Kabupaten Kuantan Singingi, Kuansing, Riau yang diduga terpapar penyakit ngorok. Terkait hal ini, DPRD Riau meminta di Stanak Riau memperketat pengawasan lalu lintas pengiriman sapi dari luar daerah. Upaya ini agar ternak yang ada di Riau bebas dari penyakit. Sapi-sapi yang datang dari luar daerah wajib dikarantina terlebih dahulu guna menghindari penyebaran lebih lanjut. DPRD Riau menghimbau para pedagang memperhatikan kesehatan hewan yang akan dijual. Pemprov Riau diminta memberikan edukasi dan sosialisasi kepada para pedagang bagaimana agar sapi tidak tertular puabah ini. Pemprov Riau wajib melakukan monitoring kesehatan hewan yang akan disembeli saat kurban. Sementara untuk mencegah kondisi di sejumlah provinsi, harga sapi kurban melonjak naik. Harus ada langkah antisipatif yang dilakukan agar harga sapi tetap stabil. Jangan sampai masyarakat diberatkan dengan harga yang seketika melonjak naik. Untuk pengawasan lebih lanjut, DPRD Riau akan memanggil dinas peternakan untuk mengetahui langkah apa yang sudah mereka lakukan untuk antisipasi penyakit dan kenaikan harga daging jalan idul adha. Ini lebar haji sudah dekat, pasti kebutuhan kita ke sapi dan kambing pasti meningkat. Ini Kamis Komisi 2 mungkin segera akan memanggil dinas peternakan supaya sapi yang masuk ke Riau itu juga harus di Karantina dulu. Dan di Karantina juga menambah pendapatan daerah. Nanti ada di dinas peternakan itu nanti di Karantina selama beberapa hari dan itu pengusaha harus setelah restribusinya. Dan itu untuk menjaga supaya penyakit, apa namanya? Morok itu ya Pak? Ya, PMK. Supaya yang menyebar di Riau, supaya itu dikontrol. Apalagi masuk dari daerah lain sehingga nanti Riau jadi sumber pula nanti. Sehingga kita ingin memberikan bantuan petani, tidak bisa pulang. Oleh karena itu mungkin dalam waktu dekat kita akan memanggil dinas peternakan dalam rangka pengawasan ya, pengawasan dan kebutuhan. Nah, sambil kita awasi dan kebutuhan tersedia juga. Tersedia atau tidak gitu? Kita tersedia arti-kata kita berusaha mencoba Menganggarkan bantuan kepada peternak sapi ini Tidak lagi untuk memproduksi, tapi penggubungkan. Sehingga nanti kerja sapi itu kita ada di profesi Riau. Ada beberapa daerah kita pernah jumpa Mengorok ini tidak lama, tidak langsung mati. Nah, ini kan sangat berbahaya. Nah, ternyata sapi ini sama dengan manusia. Dipaksin juga. Sekarang sudah vaksin tiga. Kita ke Dukit Ingi kemarin, di Pahikumpul. Itu di zona dia itu zona hijau. Tapi selirnya ada zona merah. Tapi memang kita masuk ke dalam itu juga dikasih semprot. Cita manusianya masuk ke tempat sapi itu semprot. Nanti sapi juga tidak jauh beda dengan penyakit manusia. Ini virus ya Pak ya? Virus ya, virus. Bisa terbang dia. Bisa dihidap di mobil, makanya mobil kalau masuk di semprot juga. Jadi sangat berbahaya lagi daripada penyakit manusia. Kita berharap itu cepat ini apa ya? Ya, mudah-mudahan cepat berakhir. Ini kita punya anggaran untuk membantu petani sapi ini, tetapi kita tidak bisa membagikan. Kenapa? Karena masih adanya zona merah ke zona putih itu tidak bisa masuk. Tapi kan zona putih mengirim ke zona putih itu boleh ya. Nah kita ini dari Surabaya ke sini tidak bisa masuk. Kenapa? Kondisi kita masih zona merah. Jadi petani yang sudah kami janjikan, kami juga mohon maaf dari DPRD. Waktunya DPRD Riau yang belum cair kami mohon maaf. Karena kondisinya, bukan DPRD tidak mencair, kamu 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 tidak menganggarkan. Sudah kita anggar, tapi tidak bisa kita bagikan. Sudah berarti kita masuk dalam kakadar bahaya. Ditambahkan DPRD Riau memiliki anggaran untuk bantuan sapi. Tapi sejauh ini sapi belum bisa masuk, karena Riau masuk zona merah penyakit wabah sapi. Presiden Randi melaporkan.